Kemudian sepagi, si jago merah balik mengamuk di Kota Jambi, tepatnya di kawasan Koni, Jalan M.W. Maramis. Akibatnya sekol unit rumah wago hangus tebak keadaan bangunan sekolah kursa. Ida ada korban jiwa dalam kejadian niko, namun akibat dua gedung sekolah dasar negeri satu mengalami kerusakan, aktivitas belajar mengajak terganggu. Untuk memadamkan api pihak dangkar, Kota Jambi menerjunkan lima unit amat dan kebakaran. Api baru dapat dijinakan setelah sejam pemadam beji baku. Damka sempat kesulitan memadamkan api, karena titik api berada di tengah bangunan sekolah, sehingga mobil sulit menuju lokasi. Menurut korban Nurmina, kejadian berawal saat dirinya pergi membeli sarapan, namun saat balik, rumahnya lah tebakar dan api lah membesar. Menurutnya api berasal dari crossleting listrik rumah miliknya. Pas lagi kejadian kan di rumah ada siapa? Anak aku yang anak, tidur. Ah, tapi lah keluar? Lah keluar ya, untuk lah. Kejadian, Jak? Kejadian tadi jam berapa, Bu? Barusan ini. Barusan ini ya? Nah, baru cukup saja jam. Dan cukup saja. Jangan di rumah. Jangan di rumah. Emak. Emak. Aduh, di situ di sini. Waduh. Kapol Sejamitimo AKP Agung Pratama mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan penyebab kebakaran dan berapa keugian yang dialami, baru masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Bisa memastikan. Jadi, kebetulan personel kami masih mendatangkan. Dari intel yang sudah ada di dalam, dari identifikasi pores juga sudah di dalam. Jadi, untuk penyebab apapun keugiannya belum bisa dipastikan. Termasuk juga penyebabnya, karena masih didata.